selamat menikmati selamat menikmati bogor sudah hadir sebat timur ini langganan kayaknya wah bantul jauh ya walaikumsalam mbak farlanila dari aceh wah jauh sekali ya mbak tapi kalau online ini lebih enak sih ya jadi mendekatkan yang jauh ya tegal alhamdulillah solo bergabung jadi hari ini kita bakal saya akan undang salah satu pakar digital ya yang udah lama banget saya kenal gitu ya apa namanya oh iya suara saya jelas gak ya info dong kalau jelas lambaikan tangannya kalau jelas lambai oke sip jadi kita akan undang mas keke disini ya mas keke ini udah pakar digital banget sebenarnya udah lama saya kenal dulu beberapa tahun yang lalu ya mungkin nah sekitar 8-9 tahun yang lalu saya pernah ikut workshopnya ini tuh untuk bisnis ekspor dulu ya digital nah sekarang beliau udah beliau sudah cukup banyak ya apa namanya ngebangun digitalnya nah nanti kita denger sendiri deh cerita-ceritanya seperti apa ya mas keke belum masuknya mas keke ini kita tunggu dulu ya mas keke ini belum masuk nah sudah oke dan pasal aduh udah kangen kembali eh kembali halo mas apa kabar alhamdulillah baik gimana kabarnya mas baik-baik ini kayaknya internetnya lagi suaraku diterima dengan lancar gak nih lancar-lancar jelas juga disini oke oke kondisi Bali sudah boleh dikunjungi saya rubah koneksi dulu kali ya ntar-ntar disini kok kurang bagus nih boni wow jauh banget ya dari boni dari aceh dari boni ya oke jelas gak mas suara saya halo lu ya jelas mas keke suara saya jelas 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 oke oke mas ini ya saya buka aja ya biar waktu kita efektif satu jam karena ilmunya bakal luar biasa banget buat temen-temen kuliner ya nah jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang pokoknya viral-viral gitu deh intinya ya saya mungkin coba minta mas keke dulu ya mas keke mungkin sedikit perkenalan oke ini sebenarnya siapa sih sering ngomongin UKM sering ngomongin support UKM kemudian gimana UKM itu bisa viral kalau jaman mungkin 10 tahun yang lalu ikut tuh bahkan mas keke tuh udah ngedidik orang-orang untuk ekspor ya mas ya dulu ya di Alipaba masih ingat tuh oke mas boleh mas bisa kenalan sedikit gitu oke yang belum kenal teman-teman nama saya lengkapnya itu Ria Kustadianto panggilannya mas keke IG saya itu Kumendan gitu Kumendan itu karena teman-teman yang suka memanggil saya sampai sekarang itu Kumendan ya kan background saya itu sebenarnya dulu ada di dulu nih dulu ya ada di digital marketing khususnya saya punya company digital marketing khusus di search engine optimization dulu ya kan sampai sekarang masih ya kan tapi saya punya tugas yang lain sekarang saya kebanyakan bermain atau sedang banyak mengerjakan tentang digital transformation khususnya masalah sistem pembayaran itu sistem pembayaran sampai kepada sistem distribution channel nah disitu sebenarnya akhirnya ketemu dengan banyak metode yang akhirnya mengilhami pekerjaan saya secara profesional dan bagaimana kita berkarya memang dari dulu passion saya adalah memberdayakan teman-teman yang di UKM dan memang sampai sekarang UKM itu yang dulu selalu dinomor duakan terus habis itu yang sekarang ini sangat diidolakan tapi hanya masih sebenarnya ya masih idola aja kayaknya marketnya bagus untuk bisnis dan lain-lain tapi sebenarnya enggak juga gitu kan karena UKM itu sangat independen gitu kan sangat independen terus kalau sudah korporat kan banyak aturan dan lain-lain jadi masih free fight lah cuman hanya saja disini teman-teman ini yang UKM alirannya kan pasti banyak yang berstrapping mengencangkat ikat pinggang semuanya sebelum dia take off ke perjalanan journey dia untuk sukses gitu nah hari ini jadi saya itu pekerjaannya adalah mengotomasi sebenarnya meng-automation jadi malam ini kita ngomong viral kenapa harus viral kenapa harus ini kenapa harus itu karena masalahnya ternyata kita banyak menemukan masalah untuk masalah-masalah growth business terus materi malam ini adalah kita ngomongin brand kan gitu kalau omrex ini kan brandnya sudah jalan semuanya bisnisnya running well dan menurut saya itu habis-habisan itu bukan habis tenaga aja skill iya tenaga iya duit iya kan gitu kan nah sama sama dengan saya membangun nah karena apa yang kita lakukan itu adalah tahu bahwasannya ini cukup menghabiskan tenaga effort yang cukup besar terutama kekuatan tenaga maksudnya ya jadi kesabaran kita kalau duit gampang lah itu cari investor cari ngutang bisa itu kan tapi ini adalah kesabaran 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 harus bagaimana caranya gimana nah suatu hari kita ini kan kebetulan saya masih dipercaya sebagai founder dan CEO-nya ibmu.com saya menderikan sekitar 10 tahun yang lalu pengalamannya dari situ sebenarnya karena untuk melewatkan uang 10 ribu perak seribu perak itu orang tadinya gak ada yang percaya dengan kita kan gitu kan siapa lu ya kan gitu lu beneran gak duitnya ini nanti disampaikan ke kita dan lain-lain seperti itu jadi karena ini ada di industri fintech ya nah akhirnya singkat cerita kita punya margin itu sekarang hampir 150 ribu dari sabang saya memang ya kan cukup gede cukup gede saat ini ya kan makanya saya jarang nongol lagi karena saya punya berpikir begini kalau dulu saya nongol tangan saya dua kaki saya dua membina UKM kemana-mana masih kuat ternyata UKM itu bertumbuh cepat kalau saya tidak menggunakan platform itu saya tidak bisa bertemu dengan mereka makanya saya ubah cara kerja saya kerja kita adalah menggunakan platform yang signifikan untuk pertumbuhan bisnis mereka makanya saya pilih di fintech pengalaman kami adalah malam ini saya coba share ini saya langsung share saja itu gimana mas oke gini mas sebelum kita masuk ke topik diskusi paling hot ini ya boleh gak mas keke UKM kita ini kan khususnya kuliner mas ya kuliner UKM UKM ini bukan sesuatu yang sudah terbiasa ya buat mereka teknologi ya mas ya teknologi atau platform kemarin saya cerita-cerita sedikit tentang gimana saya baru coba-coba pakai viral mu ID itu teman-teman itu bingung gitu wah itu kayak gitu ya nah jadi sebenarnya boleh angkat sedikit kenapa teman-teman UKM khususnya kuliner itu harus melek namanya teknologi harus melek namanya betul nah itu kenapa mas kenapa mereka harus melek kalau saat ini gitu gak ada opsi gak harus belajar gitu ya bahasanya gini mas kita juga gak bisa nyalain teman-teman UKM yang misalnya gak melek gitu kan karena mereka saya yakin mereka cukup harus fokus ke production gitu kan masa apa menu ketemu customer dan lain-lain nah cuman kadang-kadang disitu akhirnya kita lupa bahwasannya kita harus jualan ya kan biar bisa jalan satu jualan kedua kadang orang kalau jualan-jualan jualan-jualan aja kebanyakan UKM itu kuliner lupa bahwasannya mereka itu harus membangun brand nah akhirnya contoh begini deh contoh kalau karena saya tinggal di Bali mungkin mungkin tahu ada namanya Makbeng atau apa ya ikan dan ya legend banget lah itu ya kan legend banget warung mati Makbeng itu coba bisa dicek warung mati itu sampai hari kemarin sebelum covid itu gak pernah ngiklan itu satu sosmednya juga gak punya sosmed gak punya Makbeng pun sama dia gak pernah punya twitter terus nyari buzzer buat apa namanya biar warungnya rame gak pernah dia gak pernah ngasih diskon-diskon gak pernah juga bayarnya ya sampai sekarang kalau gak salah dia masih cash terus belum pakai e-wallet belum bisa mesin EDC juga kayaknya belum ya kalau menurut saya kemarin terakhir nah jadi ada sesuatu yang rahasia disana dan teman-teman UKM ini terlalu fokus ke menu tetapi lupa bahwasannya menu yang enak ini orang lain harus tahu kan itu orang lain harus tahu karena hobi saya makan kan gitu kan hobi saya makan saya itu kalau makan di suatu daerah saya menanyakan makan sate yang enak dimana selalu tanya ke teman gak ada ceritanya saya nanya ke facebook atau gak gak ada ceritanya walaupun saya search di google makanan yang paling enak rekomendasi ini-ini saya pasti tetap tanya ke teman atau minimal saya lihat statusnya teman di IG di facebook di apalah sosmed atau whatsapp tiba-tiba di whatsapp dia ngomong ada sate enak disini di statusnya atau apa kan gitu terus ya seperti itulah akhirnya makanya bagi saya seperti ini kuliner itu recommendation-nya itu atau membangun brand-nya bahasanya gitu ya itu top of mind-nya itu lewat omongan temannya lewat omongan temannya jadi top of mind-nya disitu akhirnya cara kerja viralmu itu kayak apa sih dan gitu kan nah cara kerja viralmu itu gak usah bingung tentang teknologinya itu paling pencet-pencet nanti ada video tutorialnya ada cara pakenya tapi cara bekerjanya dulu bagaimana cara bekerjanya itu adalah melakukan top of mind bahasa saya itu gini Rex itu bangun brand abnormal saya yakin itu itu berdarah-darah gitu kan dan duitnya udah banyak duit udah habis banyak yang lebih banyak lagi ternyata mendistribusikan brand itu kepikiran orang kalau cari ini harus ke abnormal itu top of mind dan menurut saya itu perjuangan yang ya begitulah kan gitu kan nah teman-teman yang jual apa namanya ini coklat kopi atau apa itu juga gak bisa ternyata akhirnya ujung-ujungnya ngiklan lagi kalau ngiklan kan kalau ngiklan itu kan kalau ngiklan itu kan distribution top of mind adalah orang ketemu dengan brand itu hanya lewat ngiklan kita berikan akhirnya teman nah gitu kan nah harusnya harusnya top of mindnya itu tahu dari temannya top of mindnya jadi word of mindnya itu yang di dibangun word of mindnya yang dibangun nah viralmu itu sebenarnya tools andalannya adalah word of mind nah word of jadi word of mind nanti caranya gimana cara yang penting cara berpikirnya kalau sudah ketemu cara berpikirnya malam ini nanti tinggal kita nanti tinggal dioprek sendiri mana sih gue yang butuh nih oh kalau word of mindnya yang ini kalau yang kita pengen instant dapat sales atau nama kita dikenal itu bagaimana nah itu ada caranya juga gitu kan nah ini sudah kita bangun maksudnya clue ini kita bangun sudah pengalaman lebih dari 10 tahun lah nah dan ini adalah sebenarnya bukan hal baru tapi ini adalah connecting the dots artinya bahwasannya kita telah menyambungkan hal-hal yang sudah banyak dilakukan oleh orang dulu ya dulu sudah dilakukan orang tapi kan masih terputus-putus dan akhirnya di viralmu ini connecting semuanya gitu kira-kira mas sebenarnya oke mas ini kan kita sudah masuk ke viralmu ya saya juga sudah sempat ulik-ulik dan kebenaran saya testing sendiri tapi emang bukan kuliner saya kebetulan testingnya pakai jualan buku ini interesting ya mas boleh diceritain gak mas flow cara kerjanya di viralmu ini mungkin sehingga teman-teman di kuliner ini tahu bahwa oh ini gampang ya pakainya gitu ya saya gak cek juga gak ada masalah tinggal klik-klik-klik aja sebetulnya jadi langsung ya begini jadi di viralmu itu sekarang sudah ada 40.142 promoter bahasanya promoter 40.142 ya kan dan ini bertambah terus mas target kita itu nanti sampai 1 juta promoter target kita ya kan ini masih kecil sih tapi nanti kan pelan-pelan ini seperti bulan salju nah ini promoter itu makhluk apa kan gitu dulu sebelumnya ya kan promoter itu adalah teman-teman kita jadi gini pengalaman kita berbisnis kan kan piramida gini piramida yang di atas ini biasanya isinya 20-30 10-20% adalah pengusaha pebisnis yang di bawahnya ini piramida bawah ini ini maklaran semua kalau gak maklaran ya kan atau dia user jadi piramida gini 10 yang sini tuh 10-20% tuh pengusaha bisnisnya atau pengusaha kulinernya ternyata piramida kebawah tengah kebawah ini maklar semua atau user lah pembeli lah gitu nah mereka ini adalah yang disebut sebagai promoter bisa sebagai reseller bisa menjadi dropshipper dan mereka bisa menjadi affiliate dan mereka bisa diulang promoter itu bisa sebagai reseller reseller dropshipper 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 atau affiliate nah bisa dijelasin sedikit gak mas satu-satu biar oke kalau reseller itu biasanya kalau semuanya bisnis frozen food gitu ya artinya kalau artinya reseller itu orang harus membeli barang kita dulu dan mereka nanti menjualkan artinya dia nyetok barang nah kalau dropshipper dropshipper itu mereka hanya nge-share aja menjualkan dan barangnya itu real product dan nanti dikirim oleh pebisnis itu oke ya jadi barang dikirimkan dari pemilik bisnis jadi gak harus nyetok itu dropshipper kalau affiliate itu sifatnya seperti dropshipper tetapi dia adalah yang dijual adalah digital product oke kayak buku gitu aslinya affiliate ya bisa affiliate itu karena digital ya itu affiliate nah promoter itu adalah irisan dari ketiga apa namanya pelaku bisnis yang tadi itu dan mereka ini di dalam apa namanya model bisnis viralmu ini sebenarnya mereka itu adalah memasarkan bisnis kita yang sudah ada landing page nya di share di share nah share nya ini saya ngomong ada dua metode ada tiga metode ada tiga metode ya kan oke satu yang namanya word of mouth WOM ya oke terus yang satu namanya sell hack atau brain hack ya kan yang ketiga namanya nah brain hack nanti satu-satu nih saya jelasin oke yang ketiga itu namanya tiket viral ya kan tiket viral tiket viral nah yang word of mouth dulu nih saya ceritain apa itu word of mouth itu jadi ceritanya kalau abnormal punya produk baru ya kan gitu misalnya bakso apalah gitu kan atau menu doremi gitu kan menu doremi kalau diiklankan pakai facebook lewat guas pokoknya diiklankan lah gitu ya artinya abnormal hanya ketemu dengan user yang melihat iklannya iya betul nah kalau iklannya habis ya sudah apakah bisa penetrasi untuk membangun brand enggak juga kan gitu nah akhirnya kita bikin metode word of mouth word of mouth itu keywordnya adalah katanya teman yang direkomendasikan teman katanya teman kan gitu kan katanya kan gitu atau ada apa apa namanya intinya di endorse recommendation nah kita bayar endorser artis itu kan maksudnya biar ada word of mouth iya betul iya kan nah ini ada 40 ribu orang yang siap untuk ngomongin tentang bisnis kita caranya adalah mulai apa namanya di nanti di viralmood.id klik yang namanya mulai viral button mulai viral nanti keluar tiga pilihan ada word of mouth brain head dan tiket viral di klik ini kita ngomongin yang word of mouth word of mouth caranya ketika di klik register bla 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 cara kerjanya adalah kita men set up nanti komisi jadi gini word of mouth ini kan kelemahan dari UKM ini kan kalau bikin konten masih ngamur kan gitu kan suruh belajar susah pokoknya ngerti ini masak gitu aja selesai kan gitu ya ngerti ini bungkus ngerti ini belah ayam gitu aja selesai nah sebenarnya kita membangun word of mouth itu cara kerja yang sangat murah dan berpromosi untuk untuk teman-teman gitu kita register nama apa semuanya terus kita set up ini nanti ada generate code yang akan di share sama orang oke nah jadi kalau kita ke gofood kira-kira berapa mas 20-an persen ya 20 persen ya katakan 20 persen kita bikin share apa namanya kita bikin voucher atau voucher atau cashback beli di abnormal itu 20 persen kita set up seperti itu jadi biasanya teman-teman kode ini diiklankan biar dapat cashbacknya kan gitu ya nah kalau ini beda kode ini nanti di share sama para promoter atau teman-teman sendiri waktu di share semuanya di sosial media dengan segala apa namanya istilahnya caption captionnya yang menarik menarik image apa semuanya yang kita bangun nah kode ini kan dibaca sama temannya teman tadi itu ya betul nah di twitter ini waktu di klik kode tergenerate otomatis kode ini dibawa ke abnormal ke kasir beli indominya dong yang ini dapat diskon 20 persen ini kan gitu diklaim lah kode itu pakai jadi kita nanti tinggal download appsnya itu nanti kodenya diklaim disitu nah ketika diklaim dibayar bayarnya bisa pakai OVO dana apa namanya gopay dana di tempat itu nanti duitnya langsung otomatis tersplit si orang yang tadi diem-diem nge-share lewat facebook ternyata itu dapat komisi misalnya yang nge-share tadi itu dapat komisi 5 persen jadi akhirnya orang semangat ini wah akhirnya malah diiklanin lagi nge-share kode-kode itu akhirnya otomatis orang-orang ini selalu datang karena katanya teman ini kalau ke abnormal dapat kode ini jadi yang mengiklankan abnormal adalah sebenarnya bukan abnormal sendiri tapi orang lain dengan metode voucher karena harus dipush pakai voucher dulu nah nanti kan kenal semuanya nah itu itu cara pertama cara kedua yang namanya brand hack and sell hack gitu kan gini caranya gini ini lagi caranya apa namanya katanya teman kan gitu lagi jadi kita nge-set apa namanya setupnya di menu brand hack ini disitu kita setting misalnya orang yang nge-share tentang abnormal atau kuliner teman-teman apa gitu kan itu nanti ada metode campaignnya offline atau online ya oke kalau offline kalau online dia setup misalnya kalau ada orang nge-share itu dia dapat 500 perak kita kasih lah 500 perak atau 1000 rupiah terserah nah ketika orang nge-share orang dan postingan di facebook tadi di-share lagi nah itu dia baru dapet 500 atau 1000 perak nah ketika di-share 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 itu baru dia dapet duit lagi tapi kalau kalau di-share kalau misalnya nge-share-nya sampai 10 kali berarti dia dapet 10 ribu kalau di-share seribuan kan gitu makanya dia harus terkreasi dengan konten ya masih nggak cuma harus betul nah padahal kita naruh duit cuma 500 perak per share kan lumayan murah banget itu daripada kita nyari set di facebook minta ampun sampai 60 juta 70 juta kan gitu nah itu yang online yang offline gimana itu bisa lebih murah lagi contoh ini saya makan di bakso bujangan misalnya nanti kalau nambah ST itu diviralkan kan gitu ya nah sebenarnya ini kan cuma pakai ST yang nilainya berapa nah nanti harus di-claim di-claimnya itu pakai di-scan baru nanti ke-detek di kasir oh iya ini sudah diviralkan nah jadi sangat nggak manual jadi orang itu memang mereshare reshare reshare itu udah ada toolsnya semuanya dan ada aplikasinya teman-teman tinggal nanti download aja disitu jadi ada dua metode nah kalau sudah yang brain hack brain hack itu ketika tadi yang pakai duit tadi call to action-nya kan milih mau yang chatting mau yang telpon atau dilarikan ke web tergantung JTA-nya apa nah itu bisa diarahin nah artinya apa kalau sudah seperti itu katanya teman itu atau people recommendation itu 83% orang itu percaya dengan omongannya teman terutama kuliner ya terutama kuliner nah dengan membangun cara-cara seperti ini sebenarnya proyek saya itu bukan proyek sih proyek yang saya kerjain sendiri Merti sendiri kalau di Bali itu kan basisnya pariwisata nah basisnya pariwisata idenya ini muncul karena sewa apa namanya sewa ruko sewa apa tempat di Bali cukup mahal minumannya makanannya mau dibikin mahal juga malah gak ada yang beli kan gitu jadi harus mikir quality sorry quantity orang yang beli dan enak nah ternyata banyak kegagalan di sana makanya di Bali itu kalau punya rumah makan banyak tutupnya kalau dia tidak punya jaringan ke travel agent bawa tamu langsung satu base dua base pasti bulan tiga bulan itu tutup nah jadi untuk membangun brand itu sangat susah makanya akhirnya kita membangun viralmu ini yang nanti insya Allah bisa membangun loyalty customer dari teman-teman yang kuliner memang viralmu ini digunakan bukan hanya untuk e-commerce tapi terutama yang berbasis jasa makanan itu butuh direkomendasi seperti itu mas kira-kira oke 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 ini menarik nih ya jadi saya juga jadi mulai kepikiran nih untuk coba memviralkan beberapa bisnis kunir ya sebelumnya kan pakai untuk yang lebih ke buku ternyata kalau untuk kuliner bahkan lebih efektif ya mas ini saya mau nanya mas ini kan gimana soal areanya mas gitu misalnya kan viralnya di Bandung aja misalnya saat ini kita lagi jadi gini paling banyak promoter kita itu sebentar ya saya cari promoter kita paling banyak dimana nah untuk sementara kita ini sedang proses untuk memilah-milah berdasarkan provinsi ya oke nah sementara ini kita buka dulu aja lah teman-teman kalau mau nge-share langsung main di sana sementara seperti itu tapi nanti ini based on provinsi karena apa kita ini prosesnya kan masih mengumpulkan sekitar 40 ribuan orang jadi gini loh apa bedanya sama endorser apa namanya artis atau selebgram lah gitu kan nah kita punya istilah siapa yang meng-endorse apa namanya teman mereka apa namanya meng-endorse teman ini platformnya kita menyebutnya promoter itu sebenarnya bukan selebgram tapi adalah micro-influencer oke nah micro-influencer itu engagementnya itu lebih dari 80% karena dia lebih kayak ini misalnya Raffi Ahmad ngomongin tentang abnormal ya saya akan lebih percaya sama adik saya atau teman saya yang ngomongin abnormal ada menu ini enak daripada Raffi Ahmad nah kan ini nih ini beda kan walaupun Dedico Buscher terkenal viewernya tinggi tapi kalau ngomongin tentang ada menu baru ini adik saya yang ngomong misalnya atau tetangga dekat saya yang ngomong itu menunya enak banget pasti saya lebih percaya dia untuk berangkat untuk nyoba daripada Dedico Buscher ngomong nah itu beda bukan Baser iya makanya ini konsepnya micro-influencer nah misalnya ini di Jawa Barat data kita ada 2.121 apa namanya micro-influencer 2.000 orang tapi melihatnya itu sebenarnya jangan yang kita kumpulkan 40.000 ini bukan tapi konsepnya adalah your customer is buzzer konsepnya itu sebenarnya your customer is buzzer nah misalnya login nanti login di mana namanya dashboardnya sebagai merchant ya di viralmu nanti ada download QR nah QR-nya itu sebenarnya untuk scan memviralkan orang-orang ini kan gitu nanti rewardnya bisa pakai soto bakso tahu opo es batu boleh terserah lah itu nah ini sebenarnya ada yang namanya nanti dioprek dilihat yang namanya merchant kalkulator merchant itu penting nah di kalkulator merchant itu misalnya gini teman-teman ngomong gini misalnya ada pertanyaan gini kira-kira kalau gue iklan habis eh kalau kira-kira gue bisnis kuliner punya profit 1 miliar sebulan kira-kira budget iklan saya berapa pasti gitu ya mikirnya ya nah dan dan gak mungkin ada yang bisa jawab 100 ribu 5 miliar atau gak ada yang bisa jawab kan betul mas bener kan nah terus saya kok berjen nah yang bener itu ada istilah namanya coefficient ya coefficient viral jadi coefficient viral ini nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi saya ajarin ya kan pakai harus pakai slide ya harus pakai slide mungkin footage nanti bikin workshop sendiri pakai slide saya ajarin jadi mengukur viral itu bukan berapa banyak duit kita yang kita iklankan tetapi adalah misalnya kita punya patokan coefficient viral itu harus satu minimal 1,2 dan konversinya kita kejar bukan 10% harus kita kejar 30% nah nanti tinggal tinggal dibuat kita punya keuntungan itu kalau harganya barangnya apa namanya per 11 kopi itu 30 ribu nanti akan kelihatan di sana jadi akan terukur saya ini campaignnya itu mau berapa kali berapa kali biar orang jadi misalnya kalau sekarang coefficient saya 1,2 bisa besok pagi tamu akan datang lebih banyak besok bulan depan minggu depan bulan depan tamu akan datang akan banyak nah itu yang jadi bukan berapa iklannya ya kalau aku share apa sorry ngiklan di facebook habis 50 juta kita juga nggak bisa merediksi kan mau dapet balikan berapa nah sektor hotel kuliner ini kan paling alot kalau disuruh campaign karena nggak pernah karena nggak pernah menjawab ini betul nggak mas nggak pernah bisa menjawab kecuali kalau campaignnya seperti MACD yang penting brand awarenessnya jadi harga barang itu harga makanan pasti disitu sudah include harga iklan kan gitu nah kalau teman-teman dibikin kayak gitu ya modar kan siapa yang mau beli ini tinggal caranya ada namanya koefisien viral itu diukur kalau pengen ngejoss lagi tambahin SP lah gratis tambahin tahu yang harganya cuma 1000 perak gratis itu sebagai cost campaign nanti dilihat aja nanti bisa dilihat 1,2 minimal ini misalnya bisa sampai 2% apa koefisien viralnya bisa sampai 2 gitu kan wah itu bisa dilihat minggu depan wah itu cepat sekali terkenal apalagi kalau sudah cluster-cluster nah ini saya sudah ngetes beberapa hotel di Ancol apa yang nge-share itu sampai ribuan gitu kan sampai hampir 10 ribu penuh penuh ya hotelnya penuh covid sekarang ini masih penuh juga di Ancol saya gak perlu nyebut hotelnya saya gak perlu nyebut nama hotelnya ya kan itu penuh sampai sekarang artinya banyak kontrak yang tahu dari viral-viral lagi karena katanya temen nah ini yang menurut saya karena kita sudah jadi gini akhirnya saya tahu new normal itu sebenarnya konsepnya adalah teman menolong teman bukan facebook menolong saya bukan itu lagi tapi teman menolong teman itu sih itu 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 new normal tapi kalau yang kemarin ya mainnya memang gitu selama kita masih punya duit kenceng dan kalau diiklankan kita punya masih apa namanya spreadnya masih segini ya sudah tapi kalau sudah warungnya tutup seperti ini ya sebenarnya dengan metode ini warungnya buka aja gak masalah gak usah dikasih kursi juga gak apa-apa yang penting kan frozennya bisnisnya jalan gitu kan ngirim ngirim delivery atau apa gak harus ngandalin sebenarnya traffic dari apa namanya traffic dari go food atau grab food itu mungkin juga terbatas kan nah enaknya lagi yang sedang saya proses disini nanti bisa di input namanya link payment link payment di kebetulan IPMU sih yang bikin ya link payment itu sudah connecting dengan sistem pembayaran yang e-wallet ya kan ovo dana dana lain seperti itu jadi gampang dan sudah integrasi sama pengirimannya gosen jadi ordernya bisa lewat social media atau whatsapp langsung scan-scan gosennya sekian dan selesai nah itu itu ternyata banyak cukup membantu dari kalangan teman-teman ya kan nah nanti apalagi kalau kita sudah memisahkan dan bisa dipilih apa namanya provinsi jadi bukan kota sementara ini nanti provinsi kalau Bandung ya kita hitung provinsi Jawa Barat gitu gak tau nanti dimana karena kan sebarannya belum ini ini karena orang ngeser kan bebas ya ada orang Garut orang Garut ngeser abnormal tapi teman-temannya orang Garut ini banyak di Bandung atau banyak di Tangerang nah kayak gitu kan kan beda nih ceritanya beda ceritanya sama iklan di Facebook ini sampai detail enggak ini orang Garut atau orang Sukabumi punya banyak teman di Bandung enggak kayak gitu dia ngeser lah iya kira-kira kayak gitu sih mikirnya nah sebenarnya menarik ya kalaupun misalnya ya saat ini kita restoran belum terlalu jalan lah masih ada kondisi SBB ada batasan gitu ya tapi kita bisa nge-viralin ataupun kita bisa ngebangun bisnis itu kayak agen atau reseller ya jadi kita bahkan bisa cari sampai jadi agen atau reseller berarti melalui viralmu ini ya ya jadi begini mas menurut pengalaman pengalaman saya nih ya kita itu UKM itu kan ya apa chief apa namanya CEO-nya ya everything officer kan gitu kan apa aja dari buka pintu ngepel semuanya nah pengalaman saya mereka ini hanya butuh solusi bisnisnya itu intinya dia bisa makan ya intinya itu survival survival artinya yang penting bisa makan oke ini kan akhirnya kita kita bantu viralmu ini membuat mereka bisa makan nah tetapi ketika dia sudah makan dia nanti akan membutuhkan yang namanya reseller atau dropshipper artinya ini levelnya sudah berbeda lagi nah kelemahan UKM karena dia hanya butuh makan dia lupa bahwasannya dia harus membangun channel distributor nah rata-rata orang-orang ini akhirnya kenapa harus ngiklan karena dia gak punya channel distributor ibaratnya begini ngiklan itu seperti mancing di kolam orang lain nah akhirnya dengan bayar bayar sekian akhirnya dapat nah banyak akhirnya yang membangun dropship atau reseller nah di viralmu ini ada caranya mas kalau produk digital atau produk real itu nanti registernya barangnya ditaruh di namanya revit.id oke nah saya berpikirnya membangun begini mas kalau teman-teman itu jualan apa namanya frozen food lah ya frozen food ditaruh di tokopedia dia sopi atau apa kan gitu ya bukalapak lazada nah itu kan dia hanya naruk barang tak titip ibaratnya titip ke toko lah gitu kan tak titip situ entah laku apa enggak sepokoknya titip nah berbeda konsepnya sama revit kalau revit itu di listing di situ register semuanya dia punya toko sendiri toko online sendiri dia punya semuanya nah tapi dia ketemu traffic dia terus yang di viralmu ini dia tahu oh abnormal punya frozen food ini dia akan langsung kan sudah di setup campaignnya mas bisa bisa di setup lewat revit kan itu nah nanti ini orang-orang orang-orang di promoter yang 40 ribu sekian itu itu tahu nanti bahwasannya ada copy dari abnormal itu langsung dijualkan sama mereka jadi bedanya kalau di marketplace di tokopedia itu kita naruh barang habis itu menunggu orang mencari kita kalau enggak diiklanin makanya marketplace itu kadang ngiklanin produk kita tapi kan ya cuma sebentar habis itu enggak lagi kan gitu kan kalau di revit itu naruh barang di situ di setting semuanya sistem pembayaran shipping COD sampai COD semua verifikasi jelas nanti dijualkan sama 40 ribu orang ini mas kalau kalau dari kalau dari reach-nya sendiri ya dari yang udah ada nih mas contohnya apa misalnya ya berapa gede sih bisa reach-nya ujungnya dari misalnya kalau kita menggunakan platform di viralmu ini gitu kalau saya kembali masalah kreativitas satu syaratnya untuk word of mouth atau viral itu kan produknya harus bagus ya kan satu harus bagus copywritingnya nggak usah ruwet-ruwet kan gitu ya asal dia pengen nge-share lagi atau pengen beli itu call to action-nya dipilih yang pas bisa lewat chat dan lain-lain nah tapi yang terjadi contoh ya ini sayangnya kalau nggak lewat zoom ya kalau zoom saya bisa praktekin misalnya foodies ini punya program workshop gitu workshopnya itu pasti ngiklan kan cari meserta kan gitu ada yang sudah ada yang tahu sama foodies ada yang belum tahu kan gitu kan nah itu pengalaman yang saya lihat saya lihat punya Pak Bi misalnya Pak Subiakto ya beliau beliau pasang pasang di sana itu untuk satu workshop itu yang yang share itu bisa sampai 9.000 orang oke cepat terkenal kan nah di share 9.000 orang sekali share ongkosnya cuma 500 rupiah kan enak dana akhirnya kelasnya nambah dana-dana nah sebenarnya saya yang belum lakukan ke viralmu adalah mengedukasi teman-teman promoter ini untuk memonetize atau mencari uang dengan memviralkan lewat apa namanya lewat viralmu saya belum ajarin mereka saya belum membuat apa namanya seperti ebooknya lah saya belum membuat karena saya harus menyempurnakan semuanya dulu nah tapi intinya dari teman-teman yang hanya menangkap logika ya kan membuat caption seadanya dan lain-lain itu bisnis yang di share itu cukup cukup bagus daripada orang harus menunggu endorse ke artis ya misalnya karena kan risknya bisa di logika gini seandainya reks di share di facebook misalnya sama orang sampai seribu deh seribu orang nge-share satu seribu share orang nge-share nah risknya itu misalnya satu apa namanya satu orang itu rata-rata punya teman tiga ribu misalnya kan gitu ya dua ribu apa tiga ribu enaknya dua ribu aja lah yang kecil ya berarti dia punya punya berarti dia sepuluh jadi ada dua juta dua juta sepuluh persen kan sepuluh persen ini dibaca reksnya berarti sepuluh persen dari dua juta itu kan ada sekitar berapa dua ratus ribu reks ya ya itu kalau bisa dibayangkan kalau ngeluarin budget pakai facebook berapa itu nah makanya cara sebenarnya ini untuk recovery ekonomi ini sangat apa namanya sangat solutif ya kan karena semua orang kita ajak untuk membangun bisnis lokal bahasa saya jadi yang yang bisnisnya bisnis offline apa bisnis kulinernya sekarang lagi duri on off on off sekarang harus bangkit harus bangkit guna produknya fokus saja ke produk terus kalau perlu foodies nanti membantu teman-teman campaign membuatkan misalnya apa ya wording copywritingnya copywriting dibantu terus nanti menggunakan yang word of mode aja dulu yang mungkin belum ada budget menggunakan yang word of mode asal ngasih komisi aja kayak kita ikhlas ngasih komisi ke go food ya ikhlas dong ngasih komisi ke teman-teman yang share kan gitu ya cuman itu aja nanti kan nothing tulus ada yang share alhamdulillah dibeli lah orang alhamdulillah lagi kan gitu kan kan seperti itu aja jadi santai aja gitu tapi kalau misalnya pengen aku pengen cepat lakukan menggunakan yang brain hack tadi karena disitu nanti langsung kelihatan sekian ribu sekian ribu banyak orang yang melihat banyak orang kayak gitu lah nah itu kalau udah super itu kita tinggal apa namanya nanti diajarin yang ngukur koefisien viral jadi sebenarnya kan setelah di share kok gak ada yang beli ya kok gak ada nah itu ada yang namanya koefisien viral bisnis harus ada konsistensi marketing juga ada konsistensi kalau mau ngiklan ya ngiklano harus ada konsistensi ngiklan tapi kalau ngiklan duitnya habis ya sudah habis semuanya nah sama aja kayak apa namanya di viramu dia harus konsisten untuk melakukan campaign viral kalau turun dari kalau sudah turun dari satu koefisiennya wah dia harus ngeluarin ST sama tahu lagi dong biar naik lagi kayak gitu jadi memang harus dimonitor harus ini ukurannya itu jelas kalau pakai ini gitu mas kira-kira kalau saya malah kepikirannya bisa dipakai buat jualan mas kalau misalnya bisnis kita franchise atau kemitraan ya kita bisa viralin di semua kota 40 ribu orang ini biar nanti pada ngontek buat ambil franchise atau kemitraannya brand kita ya boleh jadi sementara ini saya lepas semua sistemnya biarkan teman-teman yang 40 ribu itu nanti nah 40 ribu nanti yang akan memviralkan siapa kan gitu misalnya ya blog gak mungkin semuanya akan memviralkan contohnya gini saya jadi promoter gak mungkin kan terus kalau ada orang jualan hijab terus saya viralkan tapi kalau saya tukang makan saya pasti viralkan kan gitu nah jadi dari 40 ribu ini orangnya punya tipikal yang macem-macem kalau ada yang skin care make up tiba-tiba reks jadi promoter juga disana kan gak mungkin memviralkan tapi kalau misalnya makanan kesukaan misalnya ada ikan bakar enak disini gini pasti oh ini gue suka nih pasti di-share kan oh dapet 500 perak lagi dapet kupon diskon lagi ya gak masalah nothing to lose nah jadi memang saya perbanyak sampai 1 juta dengan harapan teman-teman promoter ini mereka melakukannya dengan dengan sesuai passion mereka makanya campaign di viralmu itu wordingnya copywritingnya itu harus benar menarik untuk di-share menarik untuk di-share jadi gak bisa wah ini 40 ribu gue asal bikin ntar di-share sama banyak orang gak cukak orang memilih gitu oke mas ini udah tinggal 5 menit lagi gak kerasa banyak banget kata tangguhnya udah 2 lembar nih jadi teman-teman poinnya coba teman-teman pelajari tadi side-side yang sudah kita state tadi ya pertama refit.id ya kemudian teman-teman juga bisa coba masuk ke viralmu ya viralmu.id mas ya viralmu.id viralmu.id ini saya tulis dulu ya nah jadi nanti teman-teman bisa apa namanya pelajari bisa coba juga dan saya to be honest baru nyoba minggu lalu sih impressionnya tinggi banget ya memang saya nyobanya di buku saya mau kejar dulu karena saya tahu harga bukunya juga cukup high ya beda sama kalau tapi mungkin untuk kalau resto frozen food dan lain-lain teman-teman nanti bisa coba dan nyobanya berapa sih mas costnya kalau mau coba-coba dulu kalau coba-coba itu minimal costnya per share ini yang berbayar ya yang brand hack tadi ya sama sell hack per share-nya itu 500 perak 500 rupiah daripada bayar artis ya daripada bayar ke artis 6 juta ukurannya gak jelas kan gitu kan nah ini ini masih tapi yang jelas kata kuncinya sukses di viralmu itu gini mas waktu nge-set nge-set apa namanya konten atau apa ya kan kalau pengen kalau punya duit kalau punya duit ya dibikin 1000 perak atau 2000 perak itu cepat apa cepat cepat di-share sama orang dibikinkan apa namanya karena dia kan pengen punya duit biar di-share jadi kalau resare-resare dia dapat 2000 perak tapi kalau cuma dia nge-share itu nanti cuma dia dapat 1% dari 2000 20 perak jadi algoritmanya saya bikin gitu nah jadi biar fair kan artinya impressionnya dapatnya 20 perak kan gitu nah itu udah murah banget itu kan gitu dan efektif nah tapi kata kuncinya sebenarnya adalah waktu kita nge-set itu waktu kita membuat copywriting itu bikinlah dengan apa istilahnya ya kata-katanya itu gak menjual iya 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 katanya ya kata-katanya yang memang menjual tapi gak usah yang ribet gitu loh betul yang mudah mudah untuk di-share nah itu kita nanti akan bikin e-booknya terus biar di-download sama temen-temen oh caranya ini tuh nah kayak gitu saya juga kalau e-booknya udah ada boleh di-sharing di komunitas oh boleh dong boleh pakai semua ya iya dan ini ya waktunya udah mau habis nih mas boleh gak mas dipakai sedikit resume kemudian sedikit pesan-pesan sehingga nanti temen-temen kuliner ini akan juga selain melek ya wah ini ada funnel baru lagi nih ada channel baru lagi nih saya coba data-nya mas jadi yang harus kita garis bawah itu apa katanya temen itu top of mind gitu kan orang itu baik tapi kalau ada berita agak negatif orang itu mendengar kan top of mind kan gitu nah sama dengan viralmu jadi kita bikin konten kita produk kita itu diviralkan orang akhirnya orang-orang itu percaya dengan omongan kita kan gitu nah itu aja jadi artinya people recommendation itu 85% orang itu percaya dengan produk kita itu aja mas jadi itu yang harus difokusin disitu oke mas thank you banget mungkin nanti satu kali saya undang kita mainnya pakai zoom ya mas ya biar langsung gambarnya gitu mas ya betul kapan-kapan nanti ada waktu pakai zoom maka enak oke siap nanti saya akan settingin deh mas kakak thank you banget atas waktunya ilmu terasa tiba-tiba udah habis gitu jadi semoga temen-temen di kuliner ini bisa memanfaatkannya dan ngulik lagi tadi ya viralmu dan vivid temen-temen go through now nanti cobain ulik-ulik dulu dan saya udah pakai sendiri jadi saya rasa sih gak ada kesulitan sama sekali ya walaupun kita gak terlalu apa namanya sex-savvy misalnya gak ada masalah jadi temen-temen kita pakai oke mas kakak thank you banget ya atas waktunya ya sama-sama oke matur mohon mas yuk oke guys gitu guys jadi temen-temen bisa masuk ke sana oh iya saya mau titip pesan nih hari Sabtu ini ya akan ada fooddisk online kelas itu ngebahas tentang investor ya jadi mulai ngebahas dari gimana caranya menyusun proposal buat investor bagaimana cara bikin hitung-hitungan kemudian bagaimana cara negosiasi berapa dealingnya berapa delusi saham tuh kayak gimana kemudian temen-temen berhadapan dengan investor itu strateginya gimana sampai nyari investornya gimana nah ini hari Sabtu ini ada nih jadi temen-temen cek aja di instagramnya fooddisk itu sudah di posting ya sudah di posting dan ini salah satu topik yang kalau menurut saya walaupun kita belum mulai bisnis sudah mulai ataupun sudah cukup besar ini penting banget buat temen-temen ikut nanti yang akan dibawain itu oleh Gito jadi beliau ini sudah pengalaman untuk investasi di banyak startup dan juga beliau ini salah satu yang mendapatkan investment dalam jumlah yang cukup luar biasa besar nah jadi temen-temen yang tertarik mau belajar tentang investor nyusun proposal pitch deck strategi negosiasi bikin hitung-hitungannya strategi presentasinya jangan lewatin jangan lewatin kelas yang hari Sabtu ini jadi temen-temen tinggal cek di feed-nya foodish sudah di posting ataupun juga bisa dilihat di foodish community so guys thank you banget hari ini sudah gabung besok jam 7.15 kita bakal undang CEO dari rasa lokal Chandra malam juga stay tuned jadi insya Allah kita akan hadirkan setiap minggu sejauh ada yang bisa diundang kita akan undang jadi sehingga foodish kita berharap foodish bisa terus apa namanya memberikan kontribusi ke dunia kuliner di Indonesia jangan lupa juga apa namanya stay gabung di foodish media ini alamatnya saya ketikin jadi disitu teman-teman nanti bisa dapat materi-materi e-book e-book gratis kemudian update podcast podcast gratis dan lain-lain jadi ini jangan lupa gabung disitu .me .slas foodish daradi itu di telegram channel so see you thank you banget buat teman-teman yang udah join semoga bermanfaat hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum